Jelang lengsernya Presiden Joko Widodo dari kursi kepresidenan, nilai utang pemerintah hingga 31 Juli 2024 terus mengalami peningkatan. Kenaikan ini membuat rasio utang pemerintah per akhir Juli 2024 menjadi 38,68% atau dari produk domestik bruto. Artinya, rasio utang masih terjaga di bawah 60% dari PDB sesuai UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Kemenku mencatat mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi 70,96% setara dengan Rp7.462,25 triliun. Di sisi lain, Bank Indonesia juga mencatat kenaikan utang luar negeri menjadi 408,6 miliar USD setara dengan Rp6.415,9 triliun, kurs Rp16.700 per kuartal 2 2024. Angka ini naik 2,7% year on year dan 0,2% daripada kuartal 1 2024. Utang luar negeri pemerintah mengalami penurunan 0,8% disebabkan penyesuaian penempatan dana investor non-residen pada surat berharga negara domestik akibat ketidakpastian global. Sementara itu, ULN swasta tercatat sebesar Rp196,5 miliar USD, tumbuh 0,3% dari kuartal 2 2023. Ada pun, rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto tercatat sebesar 29,9%. Membengkaknya, utang negara juga menjadi sorotan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum DPP-PDIP, Megawati Soekarno Putri, menyindir pemerintahan Presiden Jokowi soal utang dan pendapatan negara yang kini membuat rakyat Indonesia semakin sulit. Siapa yang apa tuh namanya kalau keuangan tuh sarjana ekonomi ini ada nggak di sini yang ke tangan? Coba dong kamu hitung yang namanya pendapatan negara tuh sekarang itu berapa sih? Terus utang kita tuh berapa sih? Ujarnya di DPP-PDI Perjuangan Jakarta pada Kamis 22 Agustus 2024. Terima kasih telah menonton!